Air mata itu mahal, ujian kesusahan itu harus dilewatin, itu keniscayaan abang akan tidak bisa dihindari. Kata-kata mendewasakan ini dari anak-anak naik ke balik. Pernah dengar istilah kepompong, bagaimana kepompong itu berubah jadi kupu-kupu? Melewati sebuah proses bernama metamorfosis dan itu adalah sebuah lubang kecil kan. Bayangkan kalau tiba-tiba kita nengok kupu-kupu terus kita gunting lubangnya. Apa yang terjadi? Memang dia keluar dengan mudah tapi habis itu mati. Ada sebuah riset saya pernah dulu baca risetnya gitu. Jadi ada seorang profesor itu dia pengen nolong kupu-kupu ini. Wah ini kasian ini lubangnya kecil benar, digunting sama di lubangnya. Jadi keluar dengan cepat. Ternyata abang akan yang membuat kupu-kupu ulat itu menjadi kupu-kupu adalah proses keluar dari lubang itu. Dia kayak ngeluarkan otot. Saya tahu Antum sudah sering dengar analogi ini. Tapi saya perlu ulang-ulang untuk ngasih tahu jangan pernah Antum benci sama proses. Air mata itu mahal. Ujian kesusahan itu harus dilewatin. Itu keniscayaan apa gak? Enggak bisa dihindari. Cuma kalau tak ada masalah bisa nangis enggak di atas jadah? Paham enggak kira-kira? Apa yang didewasakan? Tauhid kita didewasakan. Enggak? Apa cerita saya yang viral? Yang salah satu yang viral? Kan cerita tentang berhenti berharap kepada manusia. Betul enggak? Itu proses yang mahal. Maka saya bilang seandainya saya ingat alamat orang yang punya rumah ini. Saya akan cari. Saya akan datang ke Kuala Lumpur untuk mengucapkan terima kasih. Episode-episode lapar yang abang akak sedang alami. Episode-episode ditinggalkan oleh orang-orang yang diharapkan. Saya ulang ya. Ditinggalkan oleh orang yang diharapkan. Bisa abang akak jalani hidup dengan terus-terus. Menyalahkan. Apa yang bisa bikin kita naik level atau bertambah dewasa? Ujian kan? Jadi baru angkat tangan abang akak. Langsung dikabulkan. Itu Allah sayang atau memang Allah tak kuasa? Itulah namanya. Tanpa diminta. Allah kasih. Fatahna alaihim abuaba kulli syaih. Fatahna. Pakai fi'il madhi. Menunjukkan sesuatu itu sudah dibuka. Allah bukan bilang fatahna baba kulli syaih. Abuaba. Coba lihat. 644. Masih lupa enggak? Falam manasumadzukirubihi. Ketika mereka melupakan apa yang Allah ingatkan. Lupa. Ya kan? Sama dengan dibuka. Rumus istidrat yang harus diulang-ulang adalah. Semakin lupa semakin dibuka. Coba diulang. Ini kita harus hafal. Justru pada saat dia lupalah dibukakan semuanya. Makanya Allah pakai istilah fatahna alaihim abuaba kulli syaih. Baru nyebutan aaaah. Langsung Allah kabulkan. Bisnisnya langsung sukses. Belum sempat launching. Baru punya niat, punya bisnis. Langsung berhasil. Langsung buka cabang. Cuma itu? Enggak ada aik mata. Enggak ada tangisan. Enggak ada penolakan. Enggak ada tipuan. Enggak ada orang-orang yang menjauhi dia. Semua orang memuji-muji dia. Masuk enggak itu kategori fatahna alaihim abuaba kulli syaih. Fatahna fi ilmadi. Alaihim ke atas mereka. Nempel. Berdekat sekali. Abuaba pintu. Pintu-pintu. Mana yang lebih banyak? Pintu atau pintu-pintu? Kulli syaih in. Pintu relasi terbuka. Pintu network terbuka. Pintu produksi terbuka. Pintu apa namanya? Bahan baku terbuka. Misalnya kalau bisnis ya. Pintu bahan baku. Pintu marketing. Pintu sales. Apa lagi? Pintu facebook ads. Pintu omset market besar. Yang disebut dengan hot market ataupun warm market. Apa lagi? Yang dibutuhkan pengusaha itu. Baru mulai langsung terbuka semuanya. Fatahna. Alaihim. Abuaba. Kuli syaih. Jadi jangan dipikir yang terbuka itu cuma pintu rezekinya saja. Semua terbuka. Termasuk pintu maksiatnya. Paham tak? Mulai dia famous. Mulai dia terkenal. Mulai dia punya engagement. Mulai instagramnya centang biru. Terbuka juga. Tadinya enggak terpikir. Tadinya enggak terpikir tentang apa namanya? Mau narkoba. Tapi karena ngerasa perlu parti. Supaya tambah energi. Dia mulai pelan-pelan. Fatahna alaihim abu-abu kuli syaih. Sekarang saya tanya. Penutup nih ya. Apakah dengan terbukanya pintu-pintu segala sesuatu itu. Simbol bahwasannya orang itu mulia di hadapan Allah? Jawabannya. Tidak. Kalau lah harta simbol orang itu mulia. Maka Fir'aun pasti masuk surga. Tapi abang kakak. Saya juga pengen ngasih tahu. Ada loh orang yang kaya raya tetap ingat Allah. Siapa? Nabi Sulaiman. Kaya raya tetap dermawan. Usman bin Afan. Abdurrahman bin Auf. Belajar abang kakak. Ini bukan cerita-cerita hayalan. Bukan halusinasi. Bukan flexing. Benar-benar kaya. Abdurrahman bin Auf. Iya kan? Itu kaya betulan abang kakak. Belonggo-longgo emasnya. Memback up dakwah Rasulullah. Seperti Abu Bakar. Seperti Umar. Itu orang benar-benar kaya bang kakak. Maksud saya para saudagar-saudagar benchmarkingnya kesana. Di kalimat fatahna alaihim abuaba kulli syaik. Allah lanjutkan hatta idha farihu. Sampai kapan ya bang kakak? Sampai dia berbangga-bangga dan berbahagia. Kalau bayangan saya itu pas dia lagi parti-partinya. Lagi pegang botol. Meluk perempuan. Wah di saat itulah Allah bantai langsung. Sambar petir. Mati kena tembak. Sama saingan bisnis. Kena tusuk. Coba nonton film-film action. Film-film mafia itu nonton gak? Kan dari dekat semua tuh. Bukan pakai rudal dari kutub selatan gitu. Enggak, enggak. Orang dekatnya justru nusuknya. Saat dia lelah. Saat dia lengah. Saat itu dia kalah. Nih rumus baru. Be careful brother. Kapan orang itu lengah? Saat happy-happy. Belanja gak pakai kuitansi. Alah. Bikin perjanjian bisnis. Gak pakai hitam di atas. Putih. Ngerasa duit banyak. Lempar-lempar aja. Saat itulah dia kalah.